Ini adalah jajanan-jajanan Harry Potter yang bener-bener pernah muncul di filmnya dan gua bakalan cobain satu persatu. Mulai dari kacang segala rasa yang bener-bener punya segala rasa, dari rasa apel sampai ke rasa congek. Ya, lu nggak salah denger, ini kacang bener-bener ada yang rasa congek sampai ke jajanan-jajanan magical lainnya. Jadi kira-kira seperti apa jajanan-jajanan magic dari dunia Harry Potter ini? Langsung aja tonton video ini sampai habis! Atau gua sihir lu semua? Afadak, dafra! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gua pengen unboxing jajanan-jajanannya Harry Potter, guys. Jadi ceritanya, belum lama ini gua baru aja dari London dan gua sempat mampir ke tokonya Harry Potter yang ofisial yang ada di King's Cross Station di London, guys. Yang dimana emang itu tempat sering banget dipake buat syuting Harry Potter. Bahkan Harry Potter juga pernah nyebutin di salah satu scene dimana dia nemu Voldemort yang udah kayak sekarat gitu loh. Dia bilang dia lagi di King's Cross Station dan gua kemarin kesitu, guys. Dan jujur aja bener-bener rame karena emang banyak banget bareng-bareng Harry Potter yang mantap-mantap banget. Dan di video kali ini, gua bakalan coba unboxing dan juga review makanan-makanannya Harry Potter yang bener-bener muncul di filmnya. Jadi ini bener-bener ofisial dan persis banget sama di filmnya. Kita buktikan se-magical apa jajanan-jajanannya Harry Potter. Nah, pertama kita mulai dari Every Flavor Beans. Jadi ini bener-bener pertama kali muncul di Harry Potter pertama, guys. Waktu Harry Potter ngeborong jajanan yang ada di kereta. Dan salah satu yang menarik itu adalah Every Flavor Beans ini. Karena emang ini ceritanya kacang gitu yang rasanya macem-macem banget. Jadi bener-bener segala rasa, guys. Nah, produsennya kalau di filmnya itu Bertie Botts. Dan di sini ternyata juga sama dong. Itu ada tulisan Bertie Botts juga. Bener-bener sepersis itu. Bahkan kalau gue bisa bandingin, lo bisa lihat ini bener-bener makanan yang sama persis. Sebelum mulai, gue pengen baca komposisinya dulu nih. Dan gue bakalan bacain rasa-rasanya. Ada bogey. Bogey itu apa ya? Jujur gue nggak tau bogey ini apa. Karena di-translate pun nggak ada. Ada pisang. Ada earthworm. Ini kayaknya cacing tanah nih, guys. Ada earwax alias congek ya. Ada green apple. Ada marshmallow. Oke, anak-anak ada black pepper. Ada vomit. Ada muntah, coy. Ada rotten egg alias telur busuk. Ada sabun. Ada blueberry. Ada sausage. Ada juga serbet lemon. Ini masih enak-enak. Kayaknya ada cinnamon. Ada candy floss. Ada rumput. Rasa rumput kayak gimana, coy. Ada kotoran. What the heck? Ada tutti-frutti dan cherry. Oke, oke. Jadi ini fair ya, guys. Kayak separoh-separoh gitu loh. Separoh enak. Separoh nggak enak. Dan ini mengingatkan gue sama Beanboozled. Yaitu permen atau kacang yang emang segala rasa juga. Dan itu ada gamenya gitu. Gue nggak tau nih yang plagiat yang mana nih. Si Bertie Botts ini atau malah si Beanboozled itu. Tapi itu nggak penting. Karena yang penting sekarang adalah gimana rasanya yang beneran nih guys. Langsung aja kita cobain permen segala rasa ini. Oke, gue buka ya. Gue buka ya. Jadi sekarang langsung aja kita buki ya guys ya. Alright, alright, alright. Ah. Ini emang harus rusak guys packagingnya guys. Dan ini dia isinya coy. Pertama kita disini mendapatkan berbagai macam rasa dan juga warnanya nih. Boogie ini sih menurut gue mirip-mirip muntah ya. Apa ingus ya. Dan itu ada banana, ada earthworm juga, ada earwax, ada green apple, dan lain-lain sebagainya guys. Dan mereka nih nggak jahat nih. Jadi satu warna itu buat satu rasa ternyata. Karena seingat gue Beanboozled itu, satu warna itu bisa berbagai macam rasa. Jadi misalnya nih, warna hijau itu antara rasa green apple atau bisa rasa muntah juga. Jadi kayak gitu lah. Nah, kalau yang ini versi baiknya nih guys. Kalau misalnya warna hijau itu green apple, sedangkan vomit itu warna oranye kayak gini. Jadi yaudah, sekarang gue bakalan cobain dan gue bakalan cobain sama tim gue. Biar mereka bisa ngerasain kira-kira rasa tongnya itu kayak gimana sih. Jadi langsung aja kita buka ya guys. Jujur terlalu banget ini. Oke, oke, oke. Gue akan panggil ilham dulu. Oke, jadi ini dia. Di samping gue udah ada Ilham, udah ada Ahmad. Ini Ilham Ahmad, ini Ahmad Ilham namanya. Dan sekarang kita bakalan nyobain. Dan sebelum nyobain, gue pengen mereka nyium dulu nih baunya nih. Karena tadi gue udah nyium dan agak menyengat nih dari Ahmad dulu. Sium buahnya. Kayak apa? Kok dia? Random ya? Gue ngapain nih? Ih, bau kos kaki nggak sih? Eh, jangan muntah dulu. Ini karena ilham udah agak mual, kita mulai dari yang enak dulu deh. Ini kita mulai dari green apple kali ya, yang warna hijau nih. Oke, ini green apple nih harusnya nih ya guys ya. Atau ada dua sih antara muntah atau green apple sih ini. Ini jebakannya nih. Ini dia nih jebakannya nih. Udah deh, gue taruh dulu satu. Gue akan cari yang sama. Kayak nggak meyakinkan ya. Susah loh nyarinya. Semoga ya, semoga ya. Gue nggak bisa janjiin nih. Gue nggak janjiin nih. Aduh, deg-degan. Tiga nih, udah sama ya. Tuh, sama persis. Kita tiga-tiga sama ya. Sama ya? Sama ya? Sama ya. Oke, sekarang kita cobain. Cheers dulu. Cheers. Cheers. Bisa menurutnya satu dulu. Hmm, green apple. Hmm, apple. Green apple. Apple. Green apple. Green apple. Enak. Yang pertama, enak. Sekarang kita cobain yang mulai sesat nih kayaknya. Hmm, enak banget. Enak banget. Gue udah ngebayain ini muntah tadi. Ternyata ini green apple. Jadi mantap. Oke, tadi itu green apple. Sekarang kita coba yang... Coklat. Earwax itu disini warnanya kayak putih gading gitu lah. Jadi langsung aja kita cari nih. Dan gue langsung dapet nih. Gue lihat. Ini dia earwax nih. Harusnya nih. Gue taruh di ilham. Sekarang gue akan cari buat gue sendiri. Ini gak sih? Ini harusnya sama ya. Ini juga... Ini sama nih. Oke, sudah lengkap sekarang. Ini harusnya warna earwax atau congek ya. Langsung aja kita cheers. Cheers. Senang kalian satu dulu. Hmm. Hmm. Oh, what the hell? Hmm. 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 Rasanya gak ilang di mulut. Masanya dapet di gigi bang. Gue delilah. Iya, delilah cuman. Gak satu gigi itu rasung. Hmm. 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 Nih banget rasanya. Aduh, masih di gigi lagi. Oke, untuk menetralisir ini, kita cobain lagi rasa yang enak nih. Sekarang saatnya kita coba rasa sabun. Hahaha. Enak kan sabun? Oke, ini gue udah dapet. Ini rasa sabun. Satu, dua, tiga. Oke, saatnya sekarang kita cheers dulu guys. Cheers lagi. Cheers. Sabun. Hmm. Hmm. Enak loh. Enak cuman agak kayak min nyereng gitu. Hmm. Enak ya? Sabun banget sih. Sabun, sabun. Wangi, wangi banget. Ini wangi banget. 12 seconds later. Jadi, Oh. Ah, agak pahit. Pahit, anjir. Pahit, anjir. Molto. Sabun kebanyakan, anjir. Hmm. 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 Gue agak masukin. Hmm. Gue mau coba sebisa mungkin gue telan. Hmm. Gak masukin. Hmm. Gak bisa, anjir. Hmm. Hmm. Gak bisa. Pahit banget. Pahit banget. Kok tiba-tiba pahit ya? Pahit banget. Pahit banget. Kayaknya kayaknya. Hmm. Tapi not too bad lah. Hmm. Yang ini. Hahaha. Not too bad. Tapi ini ada sega-seganya gitu. Masih kemakan. Iya. Oke. Oke, kayaknya ini sih kurang tantangan deh, guys. Kita akan coba yang lebih menantang lagi. Sekarang kita coba rasa telur busuk. Oke, ini dia rotten egg alias telur busuk. Satu buat Ilham, buat gue, dan buat... Ah, sekarang kita cheers lagi. Cheers. Satu, dua, tiga. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ah. Bang, 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 bang. Sampai gigitan cukup, bang. Sumpah, ini parah banget gak enaknya? Ilham kemana, anjir? Kayaknya Ilham sudah tereliminasi, guys. Ini bener-bener rasa telur. Telur busuk, anjir. Kayak bener-bener bau gitu loh. Yang kuningnya udah enjay gitu. Iya, anjir. Eh, by the way, ini karena Ilham menghilang ya. Sekarang gue bakalan cari stun man-nya nih. Ini editor gue juga namanya Bapot. Langsung aja. Oke, sekarang di samping gue udah ada si Bapot. Dan gue sekarang bakalan coba dari yang culun dulu. Sekarang ini rasa blueberry dulu, guys. Oke? Ini blueberry buat Bapot. Buat gue, dan juga buat Ahmad. Langsung aja kita cheers. Cheers. Kita coba ini ya. 1, 2, 3. Enak. Enak ya? Lo belum ngerasain rasa conge lo. Conge kayak gini bro, rasanya bro. Ini perfect sih. Ini rasa blueberry beneran. Gak ada aneh-aneh sama sekali. Rasanya dapet. Rasanya dapet. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bakal naikin dikit. Gue pengen rasa sausage. Karena sausage itu kan kayak sosis gitu kan. Gue gak kebayang permen itu rasa sausage, guys. Jadi langsung aja kita cari yang rasa sausage. Dan langsung aja ini sausage pertama untuk Bapot. Lalu untuk gue. Dan untuk Ahmad. Cheers. Cheers. Kita coba permen rasa sosis. Wah, what? Kok gini? Ini rasa rumput. Rasa tanah gak sih? Iya, lebih ke tanah gak sih? Iya, tanah banget. Rasa tanah gak sih? Iya, sumpah. Iya, jangan-jangan. Iya, anjir. Kita makan dirt, anjir. Makan tanah. Lumpah. Tanah yang habiskan hujan itu basah. Iya. Anjir, malah doyan. Oke, kayaknya kita gak bakal coba semuanya. Tapi kita bakal coba yang paling finalnya. Yang paling epicnya, guys. Rasa muntah. Oke, ini dia. Gue udah dapet 3 permen muntahnya. Langsung aja. Ini buat Bapot. Buat gue. Kan buat Ahmad. Ini fix rasa muntah, guys. Biasanya gak ada warna lain lagi nih. Siap tisu. Siap tisu. Cheers, cheers. Cheers. Bayangkan ini adalah rasa jeruk. Satu, dua, tiga. Paling gak enak. Di atas tempatnya, anjir. Lu telan. Enggak. Begitu nyentuh gigi langsung. Iya, bapot muntah kecil. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Gue gak mau liat. Takutnya gue muntah juga. Karena muntah itu nular, guys. Kalau kita lihat, kita bisa muntah juga. Jadi urusin urusan lo sendiri. Tapi itu dia rasa muntah dan lu muntah beneran. Muntah gak keluarga? Gak, gak. Oke. Nangis gue. Anjir. Jadi itu dia tadi. Every Flavor Beans dari Bertie Botts. Ini adalah jajanannya Harry Potter. Dan ini emang bener-bener mainan lucu-lucuan aja sih. Ini kayak buat seru-seruan kayak gini lah. Bukan buat kayak lu cemilin. Aneh banget tuh nyemilin muntah, nyemilin rumput, nyemilin tanah. Jadi ya, ini buat gue cukup seru sih. Dan cukup menjijikan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang gue bakal nyobain recehannya Harry Potter. Udah, masih. Kacang tadi nih. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Harry Potter itu pernah ngeborong satu toko yang jalan gitu di kereta. Dan ketika ngeborong, dia tuh ngeluarin koin gitu dari kantongnya. Dan inilah koinnya, guys. Nah, bedanya ini koinnya bukan mata uang beneran, tapi ini adalah coklat. Jadi gue kepo banget sih. Kira-kira rasanya apa nih dari koin coklat ini nih, guys. Kita cobain aja sekarang juga. Langsung aja kita gunti yang seperti ini ya, guys ya. Dan kita lihat. Wow, look at that! Dan ini ada kayak detailnya gitu. Lo bisa lihat bagian depannya ada tulisan Gringotts. Atau Gringotts Bank yang emang muncul di film Harry Potter. Dan ini ada tulisan Unum Galeon. Atau currency yang dipakai di dunianya Harry Potter. Jadi yaudah, sekarang langsung aja kita buka coklatnya, guys. Oke, ini udah gue kelet. Nah, tuh. Bahkan dalemnya juga masih berbentuk kayak gitu detailnya. Ini sebenernya kayak koin-koinan yang kita suka lihat di warung sih. Cuma ini versi lebih mahalnya aja lah. Ya gimana nggak mahal? Coba ini sebuntel gini, harganya Rp 55.000, coy. Emang gila sih ini barang-barang Harry Potter semuanya. Tapi kita buktikan aja. Dengan harga segitu, kira-kira dia enak apa nggak. Langsung aja gue icip. Satu, dua, tiga. Ini kayak milk coklat biasa aja sih. Nangkut tinggi. Nggak ada rasa yang bener-bener beda sama coklat biasa. Ya kayak milk coklat aja gitu lah. Gue coba satu lagi ya. Lumayan lah. Untuk menetelisir abis makan muntah tadi, guys. Jadi ini bener-bener pure ya milk coklat biasa aja gitu. Yang harganya nggak biasa aja tapi. Nah next-nya kita bakalan nyoba coklat fruit-nya Harry Potter. Yang dimana ini juga muncul di film pertamanya, guys. Dan kalau di filmnya, dia ini kalau dibuka, ada coklat kodok gitu. Dan dia bisa loncat, coy. Cuma tentu aja yang ini nggak bisa ya. Dan juga di filmnya ditampilkan kalau kita bakalan dapet kayak semacam wizard card gitu. Jadi kita kayak semacam dapet kartu karakter gitu. Kalau di filmnya dicontohin dia dapet Dumbledore gitu, guys. Jadi kita lihat aja nih, kira-kira kita dapet kartu apa. Dan rasa coklatnya itu kayak gimana. Dan apakah bentuk kodoknya bagus juga atau nggak? Jadi langsung aja kita selepet kayak gini. Dan kita keluarkan. Jujur ya, ini packagingnya bener-bener sama-sama di filmnya. Tapi kita lihat nih, bentuk kodoknya kira-kira kayak gimana. Oke, oke. Look at that. Bentar. Wuh. Waduh, kok gue dapet dia, anjir? Dia siapa? Gue nggak kenal, coy. Jujur, guys. Ini keren sih. Ini kayak di filmnya sih. Jadi dia itu kayak semacam hologram gitu. Dan seolah-olah bentuknya tuh kayak tiga dimensi gitu, guys. Kalau di filmnya kan kayak emang timbul gitu kan si Dumbledore-nya kan. Sedangkan yang ini, dia tuh seolah-olah kayak timbul aja. Padahal nggak, dia bener-bener dua dimensi kayak gini. Dan jujur, ini keren banget sih. Jadi ternyata dia ini namanya Artemisia Lufkin. Dan di belakangnya lo bisa lihat di sini tuh ada deskripsinya gitu. Jujur, ini keren sih. Tapi jangan puas dulu, guys. Kita cobain dulu coklatnya nih. Jangan nompat, jangan nompat, jangan nompat. All right, all right, all right. Dan ini dia bentuk coklatnya, coy. Ya bentuk kodok sih, cuma kodok gempal ya. Tuh, lo lihat tuh. Bener-bener gendut banget kan kodoknya kan. Tapi keren sih, bener-bener nyoba semirip mungkin sama di filmnya. Sekarang saatnya gue coba ya. Satu, dua, tiga. Coklat biasa nih. Rasanya sih menurut gue emang biasa aja, tapi emang gimmicknya menarik. Dan gue coba cek ini harganya berapa ya. Coklat frog 8,95 pounds. Wow. 166 ribu buat coklat kodok beginian doang. Sebenernya kita juga bisa bikin sih. Cuma karena emang ini namanya Harry Potter, makanya dia jualnya mahal bener, coy. Ya, jadi jangan mau rugi lah. Kita makan terus ya sampe abis. Hmm. Yeah. By the way, gue masih punya satu lagi. Gue pengen buka juga buat niat kartunya siapa. Semoga aja Dumbledore ataupun karakter-karakter yang lebih familiar sama kita ya, guys. Langsung aja kita selepet kayak gini. Dan kita buki. Buki. Cikunyi. Pimpiu. Oke, ini dia. Dan sekarang langsung aja kita buka. Nah, dan kita lihat. Yaelah. Yaelah. Kenapa karakternya sama? Ya Allah, ya Robby. Menghabiskan sekitar 330 ribu buat dapetin 2 karakter yang sama. Bodoh sekali, Mady. Oke, selanjutnya adalah yang paling terkenal, yaitu Butterbeer. Jadi ternyata mereka juga menjual beer yang memang terkenal di kalangan Potterhead, yaitu Butterbeer. Dan tenang aja, guys. Ini nggak ada alkoholnya. Ini non-alkohol ya. Jadi aman dikonsumsi untuk kalian yang beragama muslim. Dan kali ini gue nggak mau sendirian lagi. Gue pengen sama editor-editor gue. Biar mereka bisa ngerasain juga yang enak-enak selain ngerasain muntah. Langsung aja kita panggil mereka. Oke, jadi Ilham dan Ahmad kembali lagi. Dan mereka akan mencoba Butterbeer ini. Dan by the way, ini gue baru baca kalau dia itu ternyata gluten-free, guys. Dan juga vegan-friendly. Jadi buat kamera vegan, ini aman buat dikonsumsi juga. Mantep juga sih. Dan buat harganya sendiri, ini gue beli di angka 12,95 pounds. Atau sekitar 240 ribu per botolnya. Mahal gila sih. Tapi emang rasanya enak banget. Kita coba aja ya. Ternyata nggak penuh. Oke, ini buat gue. Dan ini buat Ilham dan juga Ahmad. Ini buat Ilham. Bagi dua ya. Ini buat Ahmad. Tenang aja, Mat. Ini aman buat anak pesantren kayak lu. Karena dia anti-alkohol. Non-alkohol. Oke, langsung aja kita coba Butterbeernya. Satu, dua, tiga. Cheers, lu. Cheers, cheers. Rasanya beda ya. Nggak kayak sesuatu yang lu pernah cobain sebelumnya gitu. Wait a minute. Apa lu merasakan mirip apa gitu? Karena gue nggak, jujurnya ini kayak emang rasa Butter gitu nggak sih? Iya, kayak mentega cair. Iya, kayak mentega. Rasanya ada mentega-mentega. Karena namanya Butterbeer kan. Kalau menurut lu, rasanya mirip apa? Pokoknya Butter-nya emang kuat sih. Tapi nggak licin gitu. Iya, sesuai sama yang nggak dari Butter beneran juga sih. Kayaknya sakit tenggorokan nggak sih? Ya, sesuai sama namanya. Ini Butterbeer ya emang rasa Butter gitu. Sekarang gantian deh. Sekarang Bapot yang nyobain Butterbeer. Oke, ini udah ada Bapot. Sekarang langsung aja kita cobain. Oke, cheers lagi. Rasanya apa? Lu belum pernah nyobain ini kan? Ada wangi-wanginya gitu? Ada kopinya. Hah? Ada kopinya. Kopi B ya? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ini ada butternya gitu kan? Ada butternya juga. Iya, iya, iya. Gue inget, gue inget. Iya, pas lu nyebut Kopi Beer. Keinget rasa Kopi Beer. Karena gue pernah nyobain Kopi Beer juga. Iya, iya, iya. Ini mirip Kopi Beer bener. Cuman lebih salty sih. Lebih rasa-sar. Kan wanginya enak lagi kan? Iya, iya, iya. Iya, iya. Bener banget. Ini rasanya tanda-tanda mirip-mirip sama Kopi Beer guys. Iya juga ya. Gue baru kepikiran. Jujur ini minuman agak mind-blowing sih buat gue. Karena dengan klaim kalau ini tuh gluten-free dan juga vegan-friendly. Ini minuman tuh masih tasty banget loh. Sangat amat enak buat diminum. Jadi cukup magical sih minuman Butterbeer satu ini. Jadi itu dia review Butterbeer dari kita. Dan menurut gue untuk harga 240 ribu. Kalau lu emang Potterhead ini worth it sih. Karena emang enak banget. Hmm. Iya. Oke, sekarang kita ke yang terakhir guys. Ini bukan precisely jajanan sih. Tapi ini ada hubungannya sama minuman. Karena kalau lu tuang pakai air panas, katanya gelas ini bakalan berubah warna. Dan dia bakalan nge-reveal nih. Gelas ini tuh gelas Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, atau Ravenclaw. Jadi bakalan misterius banget dan magical kayak Harry Potter. Tanpa banyak singcong lagi, langsung aja kita buka gelasnya. Slypad 1 dan Slypad 2. Ini dia bentuk gelasnya. Langsung ada gambar Hogwarts kayak gini. Sekarang langsung aja gue tuang pakai air panas guys. Oke. Kita lihat apakah dia berubah warna. Semoga Gryffindor. Semoga Gryffindor. Semoga Gryffindor. Oke. Berubah, berubah. Berubah. Berubah guys. Guys, berubah guys. Udah muncul. Oke, ternyata dapet Ravenclaw. Tapi ini belum full ya. Jadi kita agak tuang sedikit dulu ke sini. Karena emang gak full ini airnya. Jujur ini gimmick yang simple tapi menarik sih. Karena ini bener-bener kayak ngasih elemen of surprise gitu loh. Dan ini sorry banget gue kurang penuh. Kayaknya perlu gue isi air lagi nih. Langsung aja kita tambahin air lagi. Uh, panas, panas. Dan inilah dia logonya Ravenclaw dalam form yang sempurna. Jadi kira-kira seperti itu item terakhir dari gue. Dan dengan harga yang cukup murah, menurut gue ini cukup seru sih. Karena ngasih elemen of surprise gitu. Jadi mantep juga nih gelas nih. Jadi itu udah tadi semua jajanan-jajanan magical dari Harry Potter Shop. Yang gue dapetin atau gue belanjain di Harry Potter Shop di King's Cross Station London. Mulai dari kacang segala rasa, recehannya Harry Potter, milk chocolate, frog. Dan ini ada butterbeer. Dan juga ada glass magic yang bisa berubah warna. Dan bagi gue semuanya enak-enak dan juga seru-seru banget. Jadi semuanya ini gak cuma soal makanan. Tapi emang bisa memanjakan buat kalian para fans Harry Potter atau Potterhead. Tapi balik lagi guys. Menurut kalian mana yang paling seru diantara semuanya ini? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga next video nih guys. Gue akan mereview mainan-mainan yang gue dapetin dari Harry Potter. Termasuk tongkat sihirnya. Ada Marauder's Map juga. Dan juga invisibility clocknya Harry Potter. Jadi stay tune aja di video gue selanjutnya ya guys ya. Jadi balik sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman dan afadah kedafra. Begitu sulit buka koinnya. Sampai jumpa.